Pemirsa Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudibio menjelaskan, secara year on year, inflasi tertinggi basi di Kabupaten Kerinci dipengaruhi kenaikan harga beras dari Rp11.850 menjadi Rp12.957 per kilogram. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudibio mengatakan, penyumbang utama inflasi Agustus 2024 secara year on year. Penyumbang inflasi lainnya, yaitu emas perhiasa 0,26 persen, kentang 0,24 persen, kopi bubuk 0,12 persen, sigaret kretek nosin 0,12 persen, putadi 0,11 persen, cabai merah 0,11 persen, daging ayam ras 0,08 persen, gula pasir 0,07 persen, dan cabai rawit 0,06 persen. Secara tahudan, inflasi di tiga daerah perhitungan PPST Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Kerinci, mengalami inflasi 3,86 persen, Muarobungo 3,00 persen, dan Kota Jambi 2,05 persen. Dikerinci, andil beras pada inflasi sebesar 0,51 persen, Muarobungo 0,44 persen, dan Kota Jambi 0,36 persen. Sementara itu, secara buladan dibandingkan Juli, pada Agustus 2024, Provinsi Jambi mengalami deflasi sebesar 0,01 persen. Komunitas yang memberikan andil deflasi terbesar. Yang tertinggi masih kerinci ya Pak ya? Inflasi tertinggi masih tetap kerinci, karena apa? Karena memang kerinci itu berasnya naiknya cukup tinggi. Kerinci itu berasnya naik dari 11.856 ke 12.957, atau naik sembilan persen. Di saat wilayah lain berasnya terjaga, kerinci satu-satunya yang berasnya naik. Sehingga satu-satunya wilayah yang inflasi kerinci. Satu-satunya wilayah, karena itu kan beras. Tapi masih di batas normal? Kalau kita lihat secara Y2D-nya, sudah lewat, karena batas kita kan maksimal 3,5. Nah, kerinci sudah 3,8. Dan secara nasional, Jambi kembali menjadi sebuluh besar wilayah tertinggi, flasinya di Indonesia. Jadi wilayah sebuluh besar tertinggi, flasinya di Indonesia. Nah, salah satunya ya karena kerinci. Secara umum, terjadi penurunan harga komoditas barang dan jasa pada Agustus 2024 dibandingkan Juli 2024. Walaupun penurunannya tidak sebesar bulan sepeluknya. Di tiga wilayah itu, komoditas yang dominan turun adalah bawang merah. Di Kabupaten Kerinci, harga bawang merah dari Rp29.000 menjadi Rp22.000. Sementara itu di Muarabugel, harga bawang merah turun dari Rp29.000 menjadi Rp19.000. Di kota Jambi, dari Rp28.000 menjadi Rp21.000. Agustus menjelaskan secara year on year, inflasi tertinggi masih di Kabupaten Kerinci. Dipengaruhi kenaikan harga beras dari Rp11.856 menjadi Rp12.957 per kilogram. Inflasi di Kerinci terjadi karena ada beberapa feda-beda diantaranya harga beras yak daik karena komoditas beras kerinci dijual keluar daerah, yaitu Sumpar dan Bengkulu. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.